Halo guys kita lanjut nih ya yang segmen awal kan tutorial teori basic operating system untuk POD ST Live kali ini kita langsung praktek untuk lo manggung bro gitu cek ya awalnya kita cek output modenya nah disini output modenya stack front kebetulan kan disini pakainya Ampli Marshall Valve State 150H colok di depan tuh di input tuh terus gitarnya ini Ibanes RGA1X6FM atau 96FM lah nyebutnya gimana lah terus ini sekarang kita mulai ya kita disini output modenya stack front solok di input terus kita preamp nya pakainya Ampli nya itu pakainya line 6 clean cek ya guys jalan disini udah dipilih itu untuk stack front jadi si posisi si Ampli nya itu disini terlihat kan mid nya off gitu kabinetnya off jadinya karena posisinya udah kita pilih stack front untuk kita live gitu oke cek ya di sini ditambah dengan penggunaan delay nah disini nilainya seperti ini pemakaiannya kurang lebih saya pakai tab biramanya sekian mixnya levelnya sekian feedbacknya sekian kita cek dulu ya penggunaannya dua kali ya timenya kurang lebih segini kenapa saya pakai seperti ini karena dengan porsi seperti ini itu untuk menambah nuansa mewah kalau untuk petikan itu jadi dia lebih lebar suaranya tapi dilainya hampir tidak terasa cuman ada coba cek ya oke itu dengan delay sekarang kita tambah dengan modulasi disini modulasinya kita pakai nya pasir kurang lebih seperti ini speednya feedbacknya mixnya 50 50 atau mungkin bisa dikurangin dikit di 45 jadi si sumber bunyinya sebelum pasar lebih besar dari suara pasarnya oke sekarang kita coba tanpa modulasi tanpa delay kita ngebus pakai stopnya itu tube screamer nah setelahnya kurang lebih gini ini saya coba full ya karena nanti kita mau coba untuk pemakaian gate sama si kompresor ya kita cek ini kompresor kita matikan gate kita matikan seperti ini kurang lebih kalau untuk petikan dengan setengah volume kalau dengan delay dengan volume yang lebih kecil lagi dengan volume yang lebih kecil lagi � 45 dengan volume yang full dengan volume yang full dan volume yang full dengan ritman Bersambung Oke guys kurang lebih simple basic untuk live di panggung ya dengan drive ya seperti ini Untuk lebih detailnya nanti untuk sound yang lain-lain ya Pengembangan dari arah ini untuk lebih ke tahap pro itu akan ada di segmen berikutnya Oke guys thank you jangan lupa subscribe ya Barata Studio Terima kasih